Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurul Usna dengan NIM 180703100 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ringkasan webinar yang berjudul Kemantuan Oksigen Terlarut Kunci untuk Sistem Budidaya Akwakultur yang Sehat dan Berkelanjutan Baiklah, pada poin pertama saya akan menjelaskan produk perikanan budidaya Produk perikanan budidaya merupakan komoditas penting yang menyusun sumber makanan dan protein berkualitas tinggi untuk populasi global Berbicara tentang bahan utama untuk kesehatan sistem akuatik dan berbicara lebih banyak tentang kualitas air mengapa sangat penting tidak hanya untuk menjaga kesehatan stok air tetapi juga bagaimana kontribusinya mengoptimalkan biaya operasional dan efisiensi situs Maka kita akan lihat beberapa contoh solusi dan menunjukkan bagaimana pemantauan dapat memberikan data dan wawasan untuk operasi akuakultur Dan yang terakhir, kita akan bicara secara singkat tentang nilai lingkungan Pemantauan di sekitar lokasi akuakultur juga jadi bahan utama terlepas dari jenis sistem akuakultur atau spesies yang dibudidayakan di setiap lokasi memiliki beberapa kebutuhan dasar Dan yang pertama adalah air Kualitas air adalah udara yang dihirup ikan sehingga sangat penting bagi mereka Kebutuhan air untuk kesehatan dan kelangsungan hidup akuakultur parameter yang tepat untuk saham yang dikembangkan Oksigen terlarut meliputi jumlah gas oksigen dalam air penting bagi kesehatan kehidupan akuatik termasuk ikan, invertebrata, dan fauna flora lainnya Kemudian konsentrasi jumlah oksigen yang ada jumlah saturasi oksigen dibandingkan dengan kapasitas dan selanjutnya sumber alami oksigen terlarut meliputi difusi, pencampuran angin atau gelombang, dan fotosintesis Selanjutnya merupakan sumber oksigen terlarut buatan manusia Yang pertama ada roda dayung Yang kedua bubbler dan air mancur Yang ketiga sistem resirkulasi Dan yang keempat pertimbangan lainnya yang meliputi biaya operasional dan DO monitoring Menggunakan DO untuk mengoptimalkan erasi meliputi menghubungkan erasi ke pengukuran DO mengotomatiskan saat aerator atau sistem kontrol DO lain sedang beroperasi dan mengurangi biaya tanpa mempertahankan kesehatan saham Kemudian titrasi wincler yaitu metode laboratorium menggunakan sampel ambil Keuntungannya sangat akurat Metode standar untuk pemeriksaan dan pemecahan masalah dan tidak ada pembersihan Tantangannya tidak bisa digunakan untuk banyak di pementauan situs Selanjutnya elektrokimia Galvanic berbasis memberan dari pola rografi Keuntungannya pemantauan yang tak terhitung jumlahnya di situs terjangkau Sedangkan tantangan yaitu biofouling membutuhkan aliran atau agitasi Oksigen konsumen dalam proses perlu sering dirawat isi ulang dan larutan serta kalibrasi Selanjutnya optik Sistem cahaya dan lumipor Keuntungannya terus menerus di situs Pemantauan, perawatan yang rendah tidak ada aliran yang dibutuhkan serta tantangannya yaitu Blowfouling Blowfouling dan pembersi yaitu air bernutrisi tinggi berarti hal-hal lain akan tumbuh juga Pembersi rutin membantu mengganggu pertumbuhan biologis menyeka manual cuci bertekanan deterjen ringan pembersihan ledakan otomatis dan penghapusan otomatis selanjutnya parameter kompensasi untuk DO ada temperatur tekanan dan salinitas dan cukup sekian hasil dari ringkasan saya apabila ada salah kata saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata